Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus kustum kali ini saya akan membahas keunggulan dan kelemahan lampu 12 volt yang Wolfram ya atau bisa disebut lampu jadul nah ini lampunya seperti ini lampunya 12 volt ini 10 Watt ya kalau nggak salah eh kameranya blur jadi biasa ditemukan di lampu sen lampu sepedu intinya banyak sekali ditemukan di kendaraan yang dulu ya di sekarang pun masih banyak ditemukan karena lampu ini stoknya melimpah mudah dicari harganya murah kita akan tes dengan adaptor ICOM adaptor charge bc147 se outputnya 12 volt 0,2 ampere 2,4 Watt berarti ngangkat itu 10 Watt kita tahu sendiri nanti kita colok dulu adaptornya ke listrik kita coba dulu itu ya sudah tercolok jadi arus di alat tester kita udah ada ya 12 volt 0,2 ampere lampu kayak gini tuh keunggulannya satu dibolak-balik bisa jadi dibolak-balik itu masangnya kebalik itu tetap nyala asal ada arusnya aja ya tetap nyala dibolak-balik kedua harganya mungkin relatif murah ya sekarang ini terus di toko-toko aksesoris tuh masih banyak lampu kayak gini karena diproduksi masal ya dulu dia kaca tentunya juga terang terang sekali dibolak-balik bisa harganya murah terang mudah didapatkan ya nah kita coba nyalanya nah ya kan saya buktikan ini saya balik masangnya nah tetap nyala ya nah dia tetap nyala nah ini saya menggunakan arus 12 volt 0,2 ampere ya 2,4 volt nah kita lihat sendiri nyalanya ini termasuk kelemahannya ya kelemahannya itu borosaki nah ini 0,2 ampere aja redup dia nyalanya nah ini borosaki kedua nah saya pegang ini panas jadi ada kemungkinan untuk melelehkan reflektor atau mica di reflektor ya ini panas sekali satu borosaki satu borosaki kedua panas bisa melelehkan reflektor atau mica terus apabila putus karena wolframnya satu single wolfram itu langsung mati dia jadi sering-sering ngecek mica sering-sering ngecek reflektor ya kalau nggak sering ngecek karena dipanjer akan kejadian seperti ini nah leleh gosong sampai lihat ini energi panas yang dihasilkan tuh sampai melelehkan kaca ya ini kaca ini padan hampir pecah sampean ini nah biasa lampunya seperti ini tuh terdapat di sepedu nah kelemahannya itu borosaki panas kalau putus ya putus udah harus diganti mungkin sekian dari saya semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati